Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'duh Puji dan syukur Marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang alhamdulillah atas kerunianya Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini Dalam rangka memperingati hari lahir baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Salawat serta salam Tidak lupa kita curahkan kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang mana beliau selalu menjadi panutan Untuk kita semua Semoga kita bisa mengamalkan dan meneruskan ajarannya Amin ya rabbal alamin Ustadz dan umi yang ana hormati Kita merayakan maulid nabi Tidak lain karena kita rindu dan cinta kepada nabi Dan kita ingin nanti di akhirat kelak bisa berkumpul bersamanya di surganya Allah Amin ya rabbal alamin Pada hari ini ana akan membacakan pedato tentang Kisah perjalanan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 rabiul awal 571 masehi yang bertepatan pada tahun gajah Saat nabi Muhammad lahir ia memancarkan cahaya yang sangat indah Cahaya tersebut pun menerangi kamar ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab Dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya saat berada di dalam kandungan yang berumur 2 bulan Dan nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibundanya saat berumur 6 tahun Sejak saat itu nabi Muhammad tinggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Saat nabi Muhammad berumur 7 tahun Ia sudah membantu kakeknya mencari nafkah dengan cara mengembala kambing Dan memperdagangkan dagangan Siti Kodijah Sejak saat itu Siti Kodijah pun mulai tertarik dengan nabi Muhammad Siti Kodijah pun menikahi nabi Muhammad Saat nabi berumur 25 tahun Dan Siti Kodijah berumur 40 tahun Saat Siti Kodijah, saat nabi Muhammad berumur 40 tahun Ia mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira Dengan perantara Malika Jibril Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Katakanlah Muhammad barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril Maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Membenarkan kitab-kitab yang terdahulu Dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa kitab Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir Dan kitab Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 125.000 nabi dan rasul terakhir dari 315 rasul Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam Yang sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Yang artinya Dan tidaklah engkau Dan tidaklah Dan tidaklah engkau kami utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Sekian pidato dari anak Untuk hari ini Mohon maaf apabila ada salah kata yang Yang tidak Mohon maaf apabila Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Petani-petani menambur bunyi Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh